Masih menyelimuti kediaman Ayu Tria, pocah malang yang meregang nyawa Kamis Dinihari di ICCU Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Saat itu, Ayu dirawat bersebelahan dengan lokasi pembuatan syuting sebuah sinetron. Masuk ke ruang ICCU emang terhambat juga, terhalang dengan kabel-kabel, lampu-lampu sorot. Dan yang harusnya melewati pintu utama kita diarahkan ke ruang samping, pintu samping. Ini untuk darurat. Ruangan perawatan di rumah sakit khususnya ICU memang seharusnya tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial, terlebih syuting sinetron. Kegiatan syuting film bukanlah misi utama sebuah rumah sakit didirikan. Pihak rumah sakit harus menomorsatukan pasien. Pihak rumah sakit pun diminta mempertahunjawabkan kelalaian ini bila terbukti tidak bertindak sesuai dengan prosedur. Sejauh ini memang belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur boleh tidaknya rumah sakit menjadi tempat syuting. Namun pihak rumah sakit dapat terkena sanksi sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam hal ini adalah pasien. Keluaran berat ya. Karena apa? Karena minimal dia mengganggu kenyamanan dari pasien yang sedang ada di ruang ICU. Dan kalau betul terbukti ya saya kira sanksinya bisa bisa ke minimal level pemecatan dari rumah sakitan direkturnya dan segala macam atau bahkan proses pidana dari kepolisian. Karena menghilangkan nyawa orang lain dengan kesengajaan. Dari hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan kasus kematian IU merupakan masalah kenyamanan bukan kesalahan prosedur penanganan. Namun Kementerian Kesehatan akan memberikan teguran kepada pimpinan rumah sakit. Kami akan menindaklanjut ini akan melakukan penuguran terhadap direksi rumah sakit anak dan bunda. Harapan kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan tetapi syuting itu dimungkinkan di rumah sakit tidak dilarang gitu loh. Tapi tentunya disesuaikan dengan lokasi tidak mengganggu pelayanan kenyamanan apapun nanti termasuk adalah PCN safety dan seterusnya. Dalam waktu yang belum ditentukan pihak ECB harapan kita akan melarang sementara kegiatan syuting di lingkungan rumah sakit. Ayu Tria meninggal dunia saat menjalani perawatan di ICU rumah sakit harapan kita Kamis Dinihari. Ayu harus menjalani perawatan intensif dengan kondisi pendarahan akibat leukimia. Kasus ini berbuntut panjang karena adanya keluhan pihak rumah sakit tidak memberikan kenyamanan kepada pasien akibat adanya kegiatan non-medis berupa syuting sinetron di lokasi yang seharusnya steril. Regulator, pemerintah dituntut lebih tegas menangani kasus yang dapat mengabaikan keselamatan warganya. Jangan sampai lemahnya penegakan sanksi menyebabkan kenyamanan bahkan nyawa seseorang hilang akibat tidak terpenuhinya standar prosedur yang telah ditetapkan. Keliputan Trans7 Terima kasih. Terima kasih.